Nah, di dalam dunia abad ke-20 yang baru lewat, sudah begitu banyak gereja. Kenapa didirikan lagi gereja Reform Injil? Karena Stephen Tung mau menoljolkan diri, mau saing sama gereja lain, saya harus dengan 100% jujur, tidak pernah ada motivasi. Pada satu hari di hadapan Tuhan Allah, saya ketemu sama Tuhan, saya akan paparkan hati saya sejujur-jujur, mendirikan gereja ini, selain meneguhkan sebuah kubu Reform untuk mempertahankan pertama tadi, memelihara iman yang sejati dari Rasul. Tidak ada motivasi lain. Nah, kalau Anda menjadi pengurus di dalam gerakan ini, tidak mengerti, dan Anda bawa lagi gereja lain masuk ke sini, silakan kembali ke gereja masing-masing sendiri. Gerakan ini harus diadakan. Nah, kenapa saya tidak menjadi pendeta dari gereja lain? Sudah ada gedung, begitu besar, engkau jadi pendeta. Pendeta-pendeta lain menjadi pembesuk, membawa orang lain untuk dianggungkan korbamu. Tidak usah didirikan gereja. Saya bilang tidak. Paulus berkata, tidak mendirikan fondasi di atas fondasi orang lain. Karena gereja-gereja yang sudah ada, mempunyai sejarah puluhan tahun, Nah, mereka dari permulaan visinya apa, saya tidak tahu. Dari permulaan ajaran apa, saya tidak tahu. Saya cuma tahu Tionghoa Kito Kauhe, Chinese Christian Church, itu didirikan oleh beberapa gereja, yang dari Tionghoa. Nah, saudara-saudara. Tetapi Tionghoa Kito Kauhe itu akhirnya, menjadi bangun rohannya berapi-api, hanya karena Jonsung. Sebelum itu organisasi kuat, administrasi semua baik, tapi tidak ada spirit, tidak ada fire, tidak ada api. Jonsung datang dua kali ke Indonesia, 6 sampai 3, 9. Itu dua kali membakar setelah rohani. Gerenja-gereja mulai berkobar-kobar, menggebu-gebu, mengabarkan injil, baru ada betul-betul signifikansi tambahnya anggota. Sebelum ini gereja ini suam, karena apa? Karena orang dari Tiongkok itu pedagang-pedagang. Sampai di sini, kalau tidak ke gereja, hati tidak enak. Kalau ke gereja, gereja yang mana? Akhirnya dirikan gereja Tiongkok. Dirikan gereja Tiongkok itu hanya untuk mengisi sesuatu teguran hati nurani. Orang Kristen kalau minggu tidak ke gereja. Di antara mereka, berapa banyak yang dilatih secara teologi? Tidak ada. Pedagang-pedagang mendirikan gereja, asal cari satu tempat berbakti, puji Tuhan, hati nurani sudah cukup. Lalu mengerjakan sesuatu yang besar untuk Tuhan? Tidak. Sampai John Sung datang marah-marah dia. Dia tegur luar biasa. Dia itu begitu gigih, begitu suci hidupnya, begitu berani menegur dosa. Itu menjadi kebangunan rohani yang bikin orang Belanda kaget luar biasa. John Sung diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mempertobatkan pendeta-pendeta. Dia beri kekuatan oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Kristen yang munafik dan yang hanya mau cari nama di gereja saja. Maka John Sung kemana dia pergi, roh kudus berada di dalam perjalanan. Itu kelihatan yang jelas. Dia pulang dari Surabaya ke Tiongkok yang hantar dia ke pelabuhan itu 1.200 orang. Nangis-nangis. Nah disitu kita lihat hamba Tuhan betul dihormati. Karena hamba Tuhan bukan cari makan, tapi cari kemuliaan Tuhan. Hamba Tuhan bukan bicarakan pidato manusia, bicarakan firman Tuhan. John Sung berpengaruh begitu besar sampai di start stand di Surabaya, tempat 4.000 orang, penuh sesak. Dia waktu menaik koba, melihat pendeta Belanda yang duduk di depan. Semua tidak bawa kitab suci, diusir. Pergi! Waktu itu pendeta Tiongkok berani usir pendeta Belanda siapa? Tidak ada. Selihat kelihatan Belanda seperti kelihatan tauke, kelihatan cukong, semua koyang ekor. Engkau tidak bawa kitab, ikut ke bagian untuk apa? Engkau pakai toka, tapi tidak bawa kitab suci. Keluar! Jangan menempat di sini. Tuhan bekerja berdekat rupa, sampai pendeta-pendeta Belanda itu bukan saja tidak marah, mereka pergi beli alkitab cepat-cepat tempat itu lagi. Karena takut diambil orang lain. Nah kuasa seperti itu yang kita perlukan untuk merobat zaman ini. Karena zaman ini kalau tidak ada Tuhan bekerja, orang-orang kaya kiranya gereja itu perlu dia. dan dia tidak bertobat, malah sembarangan berbuat dosa, lalu datang gereja dijunjung tinggi. Nah Johnson membangunkan gereja, dia menginjili, dan dia kalau diundang, tiga hari tidak mau datang. Satu hari tidak mau. Tujuh hari kalau tidak mau, tidak usah. Dan tujuh hari harus tiga kali kebaktian. Tujuh hari dua puluh satu kali kebaktian. Satu seri baru dia mau datang. Tujuh hari, kali tiga kali. Tidak bisa Pak Johnson. Pagi orang buka toko, tutup toko. Dengar firman. Seumur hidup kalau tidak pernah ada satu waktu betul-betul dengar firman, engkau sebenarnya cuma melayani uang, melayani pedagangan. Di mana bisa ada maju keruaniannya. Akhirnya Tuhan bekerja sampai orang-orang semua itu tutup toko tujuh hari. Toko dikembok, dikunci, tidak mau cari uang. Cuk tempat supaya tidak ada tempat kosong yang diambil orang lain. Itu zamannya Johnson.